Assalamualaikum, selamat datang di channel mom silinsimu Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Kali ini saya akan berbagi pengalaman memasak pukis dengan menggunakan resep ibu Fatmah Bahaluan Tempoh hari saya pernah membuat pukis dengan resep lain Tapi hasilnya belum sesuai harapan Nah kali ini, ini alhamdulillah cocok rasanya enak Sampai keesokan harinya masih sangat enak Nah ini bahan-bahannya, ada bahan A, B, C, dan D Nah ini pertama kali kita rebus bahan A, santan, garam, dan daun jeruk mestinya Tapi ini saya ganti dengan daun pandan Rebus dengan api kecil saja hingga mendidih Ini sekali sambil diaduk biar santan tidak pecah Nah selanjutnya bahan D, margarin dan mentega dilelehkan Jangan sampai transparan dan berminyak ya Jadi ini cukup dileleh saja Bahan-bahan sudah siap Kita mulai olah Jadi pertama, telur rakan saya kocok bersama dengan gula pasir Kita kocok hingga mengembang putih Nah selanjutnya ini terigu dicampur dengan ragi Kemudian nanti ditambahkan di adonan telur perlahan-lahan Berganti-ganti dengan santan Santannya ini tadi sudah dingin ya Kita campurkan terigu dan santan hingga semuanya habis Kemudian kita tambahkan susu kental manis Kita campur perlahan-lahan Selanjutnya adonan kita istirahatkan kurang lebih satu jam Nah ini setelah satu jam Kelihatan adonan sudah mengembang Raginya sepertinya sudah bekerja Nah kemudian kita campurkan mentega marganin lelehnya Berikutnya ini kurang lebih 2 sendok teh coklat bubuk Saya encerkan dengan air panas Akan saya tambahkan sebagian adonan bukis tadi Ini setelah diencarkan saya tuangkan di sebagian adonan Ini untuk toppingnya Ini adonan sudah siap kita masak Nah untuk toppingnya selain coklat tadi Bisa juga geju atau misis Di sini saya hanya ada coklat dan geju Jangan lupa cetakan diolesi dengan marganin lebih dulu Selanjutnya kita tuang adonan bukis Jangan sampai terlalu penuh Dimasak dengan api kecil saja ya Kemudian untuk topping Sebagian akan saya beri geju Yang saya potong memanjang Dan sebagian lagi Saya tambahkan adonan coklat tadi Jangan lupa untuk menutup cetakan saat memasak bukisnya Ya setelah matang Kemudian kita angkat dan sajikan Nah begitu teman-teman Silahkan dicoba ya Terima kasih sudah menonton Insyaallah kita ketemu lagi di video lainnya Assalamualaikum Assalamualaikum